Terima kasih telah menonton Live Combat Aircraft, Leca, Tejas saat ini sedang dalam perbincangan hangat di dunia alutsista internasional. Pasalnya Leca Tejas sendiri menjadi salah satu jet tempur canggih yang sedang dipamerkan pada ajang internasional. Jika Leca Tejas sedang mengikuti pameran Dirgantara Internasional di Singapore Airshall 2022. Dengan ditampilkannya Leca Tejas di pameran internasional tersebut maka bisa jadi peluang Leca Tejas untuk di ekspor maka berpeluang besar. Dan diinformasikan bahwa Leca Tejas akan berpartisipasi dalam pertunjukan udara dari 15 sampai 18 Februari 2021. Dari jeda waktu tiga hari tersebut maka Leca Tejas akan menunjukkan performa terbaiknya pada ajang dua tahunan tersebut. Akan tetapi baru-baru ini ada informasi dari media internasional ternama soal peluang Leca Tejas untuk di ekspor. India sebenarnya sedang berusaha mengamankan kesepakatan untuk penjualan Leca Tejas ke Malaysia. Dari adanya penjelasan tersebut maka diduga berpeluang besar bahwa Leca Tejas akan mendapatkan operator pertamanya. IAF akan berusaha keras untuk mendapatkan pesanan dari Royal Malaysian Air Force, RMAF, yang ingin membeli campuran 36 varian pesawat tempur ringan di bawah rencana Capability 55. Dari penjelasan tersebut maka Leca Tejas bisa jadi akan dibeli Malaysia sebanyak 36 unit nantinya. Dan dijelaskan juga dalam informasi tersebut bahwa kesepakatan Leca Tejas akan bernilai sekitar 900 juta dolar Amerika Serikat dan sangat penting bagi India. Jika kita kalkulasikan ke rupiah maka kesepakatan Leca Tejas bisa bernilai Rp 12.8 triliun. Akan tetapi dari adanya informasi tersebut jika sampai saat ini belum ada informasi lanjut dari pemerintah India dan Malaysia soal Leca Tejas ini. Maka dari itu bisa saja nantinya Leca Tejas diduga dibeli Malaysia ke depannya. Untuk jenis atau varian Leca Tejas mana yang diwacanakan, sampai saat ini belum ada kejelasan soal hal tersebut. Tetapi sampai saat ini ada varian canggih dari Leca Tejas yang cukup unggul dan canggih di kelasnya. Varian tercanggih dari Leca Tejas adalah versi MK1A yang memiliki kualitas dan deretan teknologi mumpuni. Melansir Defense View, disebutkan jika jet tempur Tejas Leca MK1A memiliki banyak segi kelebihan yang cukup mumpuni. Mulai dari adanya rudal derby yang berkemampuan BPR yang tentunya akan menambah kesan menakutkan bagi lawannya. Dan sampai-sampai peningkatan kapasitas bahan bakar terdapat di jet tempur Tejas Leca MK1A juga terdapat di dalamnya. Dijelaskan jika lebih dari 2350 kg kemampuan membawa bahan bakar varian IOC dengan tangki eksternal berkapasitas 1200 dan 800 liter. Maka dari itu jet tempur Tejas Leca MK1A memiliki tangki penurunan garis tengah tambahan 725 liter dengan pengisian bahan bakar bertekanan. Dari kualitas tersebut maka jet tempur Tejas Leca MK1A dapat menempuh daya jelajah dan daya tempur yang tinggi. Sedangkan untuk sistem sensor radar jet tempur Tejas Leca MK1A ternyata sudah dibekali dengan AESA yang terjelas dalam foto di Defense View. Dari adanya AESA tersebut maka jet tempur Tejas Leca MK1A dapat mengidentifikasi, mengunci target secara baik. Belum lagi ada fitur FOC di jet tempur Tejas Leca MK1A yang berguna untuk meningkatkan jangkauan tanpa touchdown tambahan atau pit stop untuk mengisi bahan bakar. Belum lagi ada sentuhan fitur avionik di kockpit jet tempur Tejas Leca MK1A yang tentunya juga lebih terintegrasi dan canggih. Terima kasih telah menonton!